Intro Himbauan dari petugas Damkar untuk netizen beredar dalam sebuah video viral Instagram. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan seorang petugas Damkar tengah menasehati netizen. Video itu diunggah oleh akun Instagram at info depok garis bawahi, minggu 24 per 10. Tampak dalam video viral itu seorang petugas yang bernama Andre lengkap dengan pakaian dinasnya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan nasehat kepada netizen jika terjadi bencana kebakaran ataupun bencana lainnya untuk segera menghubungi petugas yang terkait. Jadi untuk para masyarakat pengguna medsos, ketika kalian melihat suatu kejadian emergensi baik itu kebakaran, kecelakaan, ataupun penyelamatan, saya seringkali melihat mereka itu memvideokan terlebih dahulu kemudian berbicara di video itu. Contohnya ada kejadian kebakaran, buru-buru update status sambil direkam terus kemudian ngomong ini kebakaran di suatu tempat ini, ini pemadamnya belum datang nih, kemana nih pemadamnya gitu kan. Perlu saya sampaikan bahwasannya pemadam kebakaran itu sampai kapanpun gak akan pernah datang kalau kalian hanya mengupdate status di WA, Facebook, Instagram. Karena kami dapat bertugas atau dapat melakukan pelayanan itu berdasarkan laporan kalian, berdasarkan permintaan kalian gitu. Ketika kalian melakukan pelaporan kepada kami, pasti kami akan merespon secepat mungkin, pasti kami akan melakukan pelayanan sebaik mungkin. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu untuk menghubungi dan pastikan handphone Anda memiliki nomor kedaruratan, nomor kedaruratan pemadam kebakaran, yaitu 112. Itu adalah layanan emergensi, seluruh kejadian emergensi di DKI Jakarta. Dan itu semua saya pastikan gratis. Pastikan gratis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!